Hai guys, selamat datang di Beritoneka Pesial. Hari ini kita akan membahas HT dari Wearcom, tipenya itu UV5R. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu gimana sih kualitas dari HT ini, silakan tonton video ini sampai selesai, tapi buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, sedikit informasi kalau HT yang saya punya ini adalah model terbarunya dari UV5R. Kalau kalian mau lihat model lamanya, bisa lihat di video ini, dia itu mirip sama HT Bofeng, yang tipenya UV5R juga. Nah, untuk boxnya seperti ini aja, warna coklat. Terus di depan ini ada tulisan portable multiband transceiver. Dan di bagian belakang ini ada bacaan untuk fitur-fitur dari HT ini ya. Oke, itu aja untuk boxnya. Sekarang kita langsung aja unboxing. Iya, kita unboxing aja. Kita akan lihat isi paketnya apa aja sih. Nah, ini ada HT-nya. Terus ini baterai. Ini ada buku manual. Antena. Ini adapter. Bell clip. Sama hand strap. Oke, udah kosong. Untuk isi paketnya itu aja. Nah, sekarang kita akan lihat bagian-bagian dari HT ini ya. Sambil dipasang aja. Sebelum kita lihat HT-nya, saya mau kasih tau dulu, untuk charger-nya ini dia langsung ke docking-nya ya. Jadi, nggak ada adapternya lagi. Dia kayak gini, langsung ke docking-nya. Nah, untuk output dari charger-nya ini 8,4V 500 mAh. Kemudian untuk range antenanya itu, dia ada di 136 sampai 174 sama 400 sampai 480 MHz ya guys ya. Di sini ada angka-angkanya. Oke, sebelum kita pasang, kita mau kasih tau dulu nih. Untuk, di sini ada bacaan modelnya itu UV 5R ya. Terus untuk outputnya 8 Watt kurang dari sama dengan 8 Watt. Dan untuk frekuensinya itu, dia ada di 136 sampai 174 sama 400 sampai 438 MHz. Nah, untuk kapasitas baterainya sebesar 1600 mAh. Oke, sekarang langsung aja kita pasang HT-nya. Jangan lupa pasang antenanya juga. Tapi ini nggak dapet headset ya guys. Oke, ini udah terpasang. Ya, ini adalah antena. Terus yang tengahnya ini, ini dada centernya. Ini tombol power on-off sama volume ya. Kita bisa atur volume di sini. Terus ini LCD-nya. Dan ini ada tombol menu. Untuk tombol-tombolnya ini, ini udah karet ya. Ini ada tombol atas-bawah. Ini ada tombol exit dan lain-lain. Di bagian samping, ini ada tombol PTT seperti biasa. Terus di sini ada tombol-tombol lagi. Nanti kita akan langsung coba aja untuk tombol-tombol ini. Dan di bagian sini ada port untuk headset sama kabel data ya. Dan di bawahnya ini untuk charger-nya. Untuk charger-nya ini dia sudah USB Type-C ya. Jadi gampang banget untuk nge-charge-nya karena kita bisa pakai charge untuk handphone yang udah Type-C ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi kalau mau pasang bell clip, tinggal pasang di sini aja. Sekarang langsung aja kita akan nyalain HT-nya. Welcome. Frequency mode. Welcome. Ini untuk tampilan depannya seperti ini. Kita langsung aja cek untuk menu-menunya ya. Di sini ada sampai 51 menu. Nah untuk power-nya di sini ada 3 opsi ya. Jadi kita bisa pilih untuk power-nya itu mau high, middle, ataupun low gitu. Nah ini untuk menu-menunya. Kita bisa lihat sendiri ya. Sekarang kita akan cobain tombol-tombol di samping ini. Nah ini tombol PTT ya. Kita bisa lihat indikatornya itu nyala atau merah. Yang bagian bawah PTT ini adalah tombol monitor ya. Kalau kita tekan sekali dia akan masuk ke mode monitor. Dan di bagian bawahnya lagi ini ada tombol center. Jadi ini ada yang kayak gini. Terus juga ada yang berkedip. Kalau kita tekan tahan, alarm-nya akan nyala. Oke guys, kalau misalkan kita mau ganti mode dari mode channel ke mode frekuensi, kita bisa tekan tombol F sama angka 3 ini. Nah ini udah masuk ke frekuensi mode. Kalau mau diganti ke mode channel lagi, kita bisa tekan sekali lagi. Kayak gitu ya caranya. Nah untuk cara ganti AB-nya itu, ini kan lagi di posisi A ya. Kalau misalkan kita mau ganti ke B, kita tekan tombol F sama angka 2 ini. Nah dia udah pindah ke bawah. Begitupun kalau kita mau pindahin lagi ke A-nya, kita bisa tekan sekali lagi. Dia akan pindah lagi ke atas. Jadi kalau mau ganti ke AB itu tekan F sama angka 2. Nah untuk yang selanjutnya, kalau misalkan kita mau masuk ke mode radio, kita bisa langsung tekan tombol F sama angka 0. Nah ini udah masuk ke mode radio ya. Kalau mau keluar tinggal exit aja. Selanjutnya, kalau kita mau scanning, kita bisa langsung tekan tombol bintang ini. Di sini juga ada bacaannya scan. Kita bisa langsung tekan tahan. Scanning begin. Scanning. Nah ini udah lagi scanning ya. Nanti dia akan berhenti sendiri kalau misalkan ada frekuensi yang tertangkap. Nah kalau mau di stop, tinggal pencet exit-nya aja. Scanning stop. Oke. Nah terus kalau misalkan kita mau nge-lock tombol, kita bisa tekan tombol ini. F di sini juga depagar sama untuk lock-nya ya. Jadi kita bisa tekan tahan. Oke. Dia udah mode lock. Kalau mau dikembalikan lagi, tinggal tekan tahan lagi. Dia udah unlock. Oke guys, kita mau tes suara si HTWRKUM UV 5R ini pake HT SPC ya. Nah sebelumnya ini frekuensinya udah kita samain dulu. Jadi langsung aja kita tes suaranya. Cek, cek, cek. Oke. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Tes suara. Tes suara ini hasil tes suara dari HTWRKUM UV 5R pake HT SPC ya. Ini hasil suaranya seperti ini. Oke ini sebaliknya ya. Ini hasil suara dari HT SPC. Kita panggil pake HTWRKUM UV 5R. Oke. Tes, tes 1, 2, 3. Masuk. Tes 1, 2, 3. Masuk, siap di copy. Oke segitu aja review untuk HTWRKUM UV 5R ini. Tadi juga kita udah tes untuk hasil suaranya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian mau punya produk yang sama, kalian bisa langsung tap link di deskripsi. Kita udah sediain link di sana. Tinggal klik aja. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Dan like, komen, dan subscribe channel youtube kita Budi Tronik Ovisial. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Lembut banget suara gue. Kayak good girl. Gitu kan. Tidak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak.